Intro Nissan tidak mau tinggal diam di tengah gempuran mobil-mobil listrik yang mulai banyak hadir di Indonesia Dan sebagai pabrikan yang sudah lama mengusung kendaraan elektrifikasi, Nissan baru-baru ini dikebarkan akan dipasarkan di Indonesia Intro Sudah bukan rahasia lagi bahwa Nissan Indonesia berencana menjual mobil listrik Aria mulai 2024 ini Kehadiran Nissan Aria dipastikan bakal melengkapi line-up kedaraan elektrifikasi Nissan yang telah masuk Indonesia seperti Leaf dan Kix Beberapa waktu lalu, Susilo Darmawan, Head of Retail Indomobil Group, mewakili Nissan Indonesia mengatakan Pihaknya tengah menata untuk menamaikan pasar mobil listrik di tanah air Jadi 2024 itu satu model lagi EV-hike spesifikasi Sepertinya Aria yang jelas SUV listrik Nah, PT Nissan Motor Indonesia atau NMI sudah memastikan jika mobil ini nantinya akan segera dipasarkan di Indonesia Apalagi belum lama ini, Nissan juga menghadirkan mobil listrik Aria dan Sakura di Indonesia melalui gelaran Nissan EV Experience Acara ini dilakukan untuk menegaskan kembali visi jangka panjang Nissan Ambition 2030 Selain itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan Nissan di luar Jepang dan seiring dengan perayaan 90 tahun Nissan Lantas seperti apa spesifikasi detail dan harganya? Berikut ulasannya Melihat eksteriornya, dia memadukan desain khas Jepang dengan simplicitas serta kesan modern Hal ini terlihat dari siluet mobil yang terlihat halus dan menawarkan perspektif baru terkait desain, fungsi, dan pengalaman berkendara Dilihat dari bagian depan, dia punya tampilan yang identik seperti konsepnya Mulai dari lampu depan LED yang sangat tipis, serta LED daytime running light yang menyerong ke bawah membentuk fascia V-motion khas Nissan Di bagian tengahnya ada grill tanpa lubang udara Di mana area ini ditutup dengan panel hitam dengan pattern tradisional Jepang Kubiko Ditambah logo Nissan baru, dengan cahaya yang didapat dari 20 lampu LED di baliknya Di sisi kiri dan kanan hadir aksen hitam seperti untuk rumah fog lamp Tapi bukan fog lamp yang tertanam, melainkan sepasang sensor depan dari total 6 buah sensor yang ada di fascia depannya ini Pindah ke samping, terlihat Nissan benar-benar mendesain area dengan mengutamakan estetika Siluetnya terlihat sangat halus dan cantik Tidak terlalu banyak garis tegas, paling hanya satu garis utama dari fascia depan mobil ke arah belakang Lalu desain sampingnya juga tampak sangat bersih Selain itu, aura khas SUV juga masih cukup terasa di mobil ini Mulai dari over fender dengan aksen plastik hitam dan side skirt black glossy yang sama seperti bumper depan Alhasil, Nissan Aria dapat memakai velg besar berukuran velg 20 inci Di bagian belakang, Aria tidak kalah kerennya Dia dicirikan dengan desain filler C yang secara halus menyatu ke buritan mobil Lalu desain lampu belakangnya ini dibuat menyatu Dan hadir dengan efek black out saat mobil mati Kemudian desain spoiler di bagian atas cukup menarik dengan dua buah shark fin di bagian atasnya Sementara bumper bawahnya juga hadir dengan finishing hitam glossy Dengan desain yang cukup bersih tanpa ornamen seperti diffuser Interior Nissan Aria terinspirasi dari terminologi Jepang Alhasil, desain interiornya tidak sama seperti mobil kebanyakan Malah lebih mirip ruang cafe yang futuristis Dan terlihat sangat keren abis Lihat saja dashboardnya Desainnya terlihat sangat bersih Di mana kita hampir tidak menemukan banyak tombol atau kenop visi Di bagian atas dashboard dilapisi material soft touch berkualitas dengan jahit-jahitan yang menyatu dengan dashboard Di bagian ini terdapat dua buah layar berukuran 12,3 inci Satu sebagai pusat timburan, lainnya sebagai instrumen klaster Sementara itu bagian bawah dashboard hadir dengan aksen blackwood yang memberi kesan mewah Di bagian ini kita hampir tidak menemukan tombol fisik kecuali untuk start stop engine Hal yang sama juga ditemukan di panel transmisi Di mana kita cuma menemukan tuas transmisi mungil dan laci tertutup Itu saja Sebagai gantinya ada tombol haptic feedback touch yang menyatu dengan permukaan interior Layout mobil yang sangat minimalis juga memberikan kesan lapang di dalam mobil tanpa banyaknya tombol yang memenuhi cockpit Selain itu, kenyamanan dalam kabin juga dibantu dengan karakteristik EV Yang minim suara dan perdaman kabin yang sangat ideal Bangku belakang Nissan Area tampak sangat lega dengan ruang kaki dan kepala yang sangat mumpuni Lalu kursi belakangnya diposisikan di pilar B Yang memberi penumpang belakang tampilan panoramic view yang ideal Menyoal bagasinya walaupun hadirnya powertrain dan baterai listrik Ternyata tidak terlalu berdampak ke kapasitas bagasinya Totalnya dapat mengangkut muatan sampai 466 liter Soal performa, Nissan Area mengandalkan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 214 dk hingga 238 dk dengan torsi 300 Nm Motor listriknya ditenagai oleh dua pilihan kapasitas baterai Ada baterai 63 kWh dan 87 kWh Baterai yang diusung oleh Nissan Area merupakan baterai lithium ion liquid yang posisinya berada di bawah lantai Dengan baterainya ini, mobil lampu melaju sejauh 490 km Dan crossover listrik lima penumpang ini hadir dengan pilihan sistem penggerak all-wheel drive dan front-wheel drive Bicara soal harga, ternyata Nissan ikut serta dalam pemotongan harga agresif di pasar kendaraan listrik saat persaingan semakin memanas Perusahaan Jepang ini telah memangkas harga untuk Area 2024 di Amerika Serikat Dengan pengurangan sebanyak 6.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 95 juta rupiah Jadi sekarang Nissan Area dijual mulai dari 39.950 dolar atau sekitar 630 jutaan rupiah Nah gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Mimin pamit See you on the next video Sub indo by broth3rmax